halo 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 teman-teman ketemu lagi bersama saya yoga di channel kolobrit buat oke jadi pada video kali ini sesuai dengan judul thumbnailnya apakah ular berbisa minum atau video enggak udah pasti jawabannya minum teman-teman nah pada video kali ini saya itu akan lebih ke bukan berbagi tips ya tapi berbagi pengalaman kepada teman-teman semua gimana sih cara mas juga untuk memberikan minum kepada ular-ular berbisa mas juga nah yang saya akan apa ya beberapa video yang saya akan nanti berikan kepada teman-teman itu lebih ke family Vibridaya teman-teman ada beberapa ada dibagi beberapa jenis saya intinya ya kalau untuk family Vibridaya yang biasa saya pelihara itu ada Trimeresurus dari Marga Trimeresurus dari Marga Lopidolaimus dari Marga Kolesalasma ada juga dari Marga Pareas dan Daboya itu yang saya tahu buat teman-teman yang mungkin tahu tambahan juga apa ya itu dari Marga Vibridaya apalagi ya nah gimana sih tipsnya buat masuknya untuk cara memberikan minum sebelum itu saya ingin kasih sedikit apa ya lebih ke wanti-wanti-wanti apa sih ya ya peringatan kan buat teman-teman semua yang mungkin pelihara ular berbisa itu harus benar-benar utamakan keselamatan kalian safety force ya ya temen-temen jangan sampai hobi kalian itu merugikan orang lain jadi yang paling utama itu harus bisa eh apa ya lebih ke safety lah intinya kayak gitu lah kurang lebih ya Oke jadi yang yang pertama ya teman-teman yang bisa saya lakukan untuk pemberian minum kepada ular-ular berbisa saya itu yang pertama saya menggunakan eh apa sih itu lebih ke kayak semprotan nah semprotan semprotan yang biasa buat buruh baik itu saya gunakan juga untuk ngasih minum ular-ular berbisa saya termasuk dari family family daya saya ular berbisa ini itu kan karakternya juga cukup nggak bisa ditebak ya jadi takutnya apa saya matok langsung jadi jangan sampai yang namanya ngasih minumnya itu bisa kalau misal untuk lebih ke mamalia atau bu ungas gitu ya itu kan masih minum bisa langsung ya pakai tangan pakai cangkir apa pakai wadah apa gitu dikasih langsung tapi kalau untuk ular bubisnya yang biasa saya pilih hari ini enggak kayak gitu teman-teman saya gunakan alat penyemprot tersebut dengan cara di spray teman-teman disemprotkan ke disemprotkan nah disemprotkannya gimana caranya Mas juga yang pertama itu yang biasa saya lakukan itu lebih ke spray ke bagian mukanya tapi lebih ke bagian ini ya bagian atasnya jadi jangan sampai ke apa kayak nyampe kena hidung kan yang nanti malah risikonya ya bisa percana ke bagian mulut atau bagian kepala kayak gitu lah kalau yang biasa saya lakukan banget gitu oke yang kedua ya teman-teman biasanya saya menggunakan cara jadi lebih ke disepraikan kebagian dahannya jadi karena ular berbisa dari family vipridae itu salah satu ular yang aktif di pepohonan atau alat arboreal ya jadi kalian bisa semprotkan di dahannya di rantingnya kayak gitu jadi itu juga salah satu yang biasa saya lakukan yang sering saya lakukan juga nah untuk yang ketiga teman-teman karena setup kandang saya itu biasanya menggunakan bedaunan atau rum apa bukan rumut sintetis sih jadi daun-daun sintetis kalian juga bisa variasikan menggunakan tumbuhan kalau saya itu sering banget mati enggak enggak cocok enggak biasa enggak paham juga untuk cara perawatan tumbuhan di dalam gecathoditera nah kalian semprotkan di daunnya jadi dia itu nanti akan apa ya minum di daunnya hitung gitu teman-teman saya juga biasa dengan cara semprotkan ke alasnya kalau misal alasnya menggunakan koran kan otomatis meresetnya juga cepat jadi kalau misal yang mau ngasih minum dengan cara disemprot disemprotkan ke alasnya itu misal alasnya alas langsung maksudnya alas langsung itu tanpa alas nah disitu juga bisa di kayak gitu juga bisa ada juga misal alasnya pakai apa ya jadi dia itu yang bisa yang airnya enggak begitu cepat mereset kalian semprotkan disitu nanti dia akan minum juga selamat menikmati yang saya yang udah pernah saya coba itu saya semprotkan di bagian dindingnya dinding vera dinding gait kalian disemprotkan cara ini emang agak kurang kurang apa ya kurang cocok sih tetapi saya juga udah pernah coba dia mau untuk minum di air yang menetes di dinding-dinding tersebut selanjutnya ini cara yang cukup sering juga saya gunakan ini saya semprotkan di bagian tubuhnya di bagian tubuh si ular tersebut sebelumnya saya semprotkan karena tujuannya udah pasti untuk membersihkan kotoran-kotorannya menempel pada ular tersebut ular-ular saya ya jadi Oh ternyata kalau misal disemprotkan di bagian tubuhnya sehingga dia itu akan minum teman-teman nah ini tips yang terakhir dari saya untuk cara mereka minum kepada orang-orang bisa dan dari family memberi daya yang biasanya lakukan boleh dicobrol juga tips yang terakhir karena ini yang paling aman paling apa ya enggak perlu semprotan juga ya perlu semprotan itu ya semprotan akhirnya kalian bisa langsung dengan cara kalian rendem ularnya sekalian kalian bersihkan tuh biar dia itu apa ya bersih dari kotoran-kotorannya dia jadi biar nggak tahu juga direndem sekalian dijemur itu biasanya dia itu akan minum temen-temen nah itu dia teman-teman pengalapan saya untuk cara memberikan ular-ular fiber daya saya ular-ular bisa saya minumnya itu dengan cara seperti itu nah buat teman-teman yang mungkin mau coba dari beberapa saya cara yang saya gunakan kalian mau coba dan jangan lupa untuk kalian yang suka dengan video kali ini jangan lupa untuk kalian subscribe dan komentar di bawah kalau misal mungkin ada tambahan atau dengan cara apa yang mungkin biasa kalian lakukan komentar aja di bawah teman-teman ini dan ada satu tips lagi sekalian saya pamit undur diri ada tips yang mungkin kalian apa ya enggak punya semprotan enggak punya semprotan burung itu ya apa sih namanya saya juga kurang paham gimana secaranya enggak punya semprotan tapi kepengingin protein kalian minum minumin aja kalian kalian minum airnya ya misalnya kayaknya diminum diminum ya diminum airnya orang lainnya orang lain nya orang lainnya Terima kasih.